Intro PKB Trenggalek munculkan pasangan kandidat bakal calon bupati pada pilkada tahun 2020 Muhammad Nur Arifin yang merupakan bakal calon dari petahana sebut ini sebagai pertandingan persahabatan Pasalnya baca wabuk dari kedua pasangan tersebut sama-sama anggota DPRD Trenggalek dari fraksi PKB Intro Dengan turunnya surat rekomendasi pasangan kandidat pilkada Trenggalek dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa Kepada pasangan bakal calon bupati Alvan Rianto alias Toto dan bakal calon wakil bupati Zainal Fanani Dipastikan pada pilkada tahun 2020 ini petahana Muhammad Nur Arifin yang berpasangan dengan Syah Muhammad Natanegara Akan memiliki penantang baru sehingga berpertarungan pilkada tahun ini disebut-sebut sebagai pertandingan persahabatan Intro Menanggapi terkait adanya penantang baru tersebut calon bupati petahana Muhammad Nur Arifin mengatakan meski ada kandidat penantang dari pilkada tahun 2020 ini Pihaknya menilai demokrasi di Trenggalek akan berjalan dengan baik Karena dari semua pasangan bakal calon memiliki kultur yang hampir sama Sehingga pihaknya meyakini bahwa pada pilkada tahun ini para kandidat mampu bersaing dengan cara yang sportif dan damai Bagus jadi demokrasi di Trenggalek akan berjalan bagus tetapi meskipun ada penantang belum apa tidak berarti pilkada ini tidak bisa berjalan dengan damai gitu Karena semua calon memiliki kultur yang hampir sama begitu ya Jadi calon wakil saya Mas Sah ini juga DPR dari PKB Lawannya juga Mas Jainal juga DPR dari PKB Artinya ini semacam pertandingan persahabatan begitu Jadi yang penting memberikan yang terbaik silahkan nanti masyarakat yang memilih Sampai sekarang yang sudah mengeluarkan hitam untuk Pak Ubat? Kalau kita yang sudah mengeluarkan hitam di atas putih PDI Perjuangan kemudian Gerindra dan juga P3 Insya Allah kami mendapatkan undangan juga untuk minggu depan sekitar tanggal 18-19 untuk Demokrat Kemungkinan juga PAN kemudian nanti akan menyusul partai lain sedang kita komunikasikan Sebelumnya diketahui bahwa petahana telah mengantongi tiga rekom partai politik yang sudah ada kepastian hitam di atas putih Yakni dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan P3 Dalam waktu dekat ini pihaknya juga mendapat undangan dari partai lainnya Sedangkan untuk Partai Demokrat kemungkinan nanti juga akan menyusul bersama partai lain Yang saat ini masih dikomunikasikan Terima kasih telah menonton!